Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan pagi yang cerah ini Kita akan mereview Yaitu pohon kedondong mini Yang sangat sering digunakan sebagai tanaman pekarangan Karena memiliki kegenjan Buah yang cukup lumayan lebat Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan dari video-video yang kami tayangkan Nah kali ini Ini adalah tanaman dondong mini Kenapa disebut mini Karena buahnya itu berbeda dengan dondong pada umumnya Disebut mini karena buahnya itu tidak terlalu besar Seperti ini Ini setara hampir seperti bula pingpong Nah ini yang paling besar Akan tetapi Buah ini sangat genjah dan tidak mengenal musim Kedondong ini terus berbuah Ini biasanya saling menyusul Nanti ranting satu Bercabang Nanti pucuk dari tanaman ini akan mengeluarkan bunga Terus disusul dengan buah Seperti itu Nah disini Ini ada pucuk rantingnya Ini nanti biasanya akan muncul Bakal buah Seperti itu terus menerus Nanti kalau sudah ini habis Ini biasanya dipotong Nanti muncul Buah lagi Seperti itu Jadi sangat genjah Dan Apa ya Sangat cocok untuk dijadikan Tanaman pekarangan Oke Terima kasih Dan perlu diketahui Bahwasannya tanaman ini tidak membutuhkan Suatu tempat yang cukup luas Ini ditanam di planter bag Ukuran 50 liter Dan ini Tumpang sari dengan laos merah Ini laosnya juga panen Dondongnya juga panen Oke Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan dari video-video yang Kami tayangkan Sampai jumpa di video selanjutnya